Intro Selanjutnya Polres Banjarbaru menggelar simulasi sistem pengamanan kota, SISPAM Kota, di lapangan hitam Polres Banjarbaru selasa pagi. Simulasi SISPAM Kota ini digelar guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketetipan masyarakat KAMTIPMAS pada tahapan pemilu 2024 mendatang. Turut menyaksikan simulasi Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono dan Porko Bimda serta perwakilan Parpol Peserta Pemilu 2024. Dalam simulasi ini ada beberapa yang diperagakan oleh anggota Polres Banjarbaru diantaranya menghalau para pendemo saat pelaksanaan pemilu serta gangguan KAMTIPMAS lainnya. Ke Polres Banjarbaru AKBP Dodi Harja Kusumah mengaku dalam rangka pemilu nanti Polres Banjarbaru disiapkan untuk melaksanakan pengamanan pemilu 2024. Disebutkan Dodi ada beberapa TPS yang harus dijaga khusus karena termasuk rawan seperti di Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan Alu-Alu. Sementara beberapa TPS lainnya yang termasuk TPS khusus yaitu di Lembaga Pemasyarakatan dan Panti Jompo. Untuk kita ada beberapa TPS yang termasuk TPS khusus yaitu seperti yang di daerah lokasi di Lapas, kita melaksanakan di Lapas juga. Kita Panti Jompo dan sebagainya di daerah-daerah rawan. Termasuk juga karena di Polres Banjarbaru juga ada dua wilayah. Kita juga ada Banjarbaru dengan Kecamatan Beruntung Baru dan Alu-Alu. Kita juga bisa berkenan karena di Kecamatan Beruntung Baru dan Alu-Alu itu jangkauan yang sangat jauh. Komisioner KPU Kota Banjarbaru, Dahtiar, menegaskan kondisi keamanan menjadi hal penting dalam penyelenggaran pemilu mendatang. Dan di Banjarbaru ada 351 orang yang menjadi bakal calon legislatif, Mbak Calek, yang akan maju pada Pilek 2024 mendatang. Sekalipun diantaranya ada beberapa Calek yang sudah diganti dengan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partainya. Dengan persetujuan DPP Pusat, bisa juga tindah dapil. Nah, itu yang bisa dilakukan di salapan pencernaan. Sebenarnya nanti dilakukan penetapan RECD pada tanggal 3.00 dan diumumkan pada tanggal 4 November. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV.